Karena saya menjawab, menjawab ini saya menjawab dari Bangka. Rencana penerapan identitas KTP elektronik secara digital oleh Menteri Dalam Negeri hingga kini belum terrealisasi. Dari 413 kabupaten kota seluruh Indonesia, hanya 50 kabupaten kota masuk dalam proyek ini termasuk kota Tarakan. Dikatakan Kepala Dinas Keperudukan dan Catatan Sipil Tarakan Hamsya kota Tarakan telah memenuhi syarat untuk pelaksanaan digital ID. Sehingga jika telah diterapkan, Hamsya menargetkan agar 50% produk Tarakan menggunakan digital ID. Sebab persyaratan digital ID ialah wajib memiliki smartphone dan telah merekam data geometrik sehingga akan diproses secara otomatis dan melakukan tanda tangan secara digital. Penggunaan digital ID ini akan memudahkan masyarakat sebab masyarakat tak perlu lagi membawa ke manapun blanko EKTP karena telah berada di dalam smartphone. Tak hanya itu, jika terjadi perubahan data, maka masyarakat tidak perlu lagi berkunjung ke disduk capil sebab dapat diubah melalui digital ID. Saya harap kalau kita sudah menggunakan digital ID, 50% penduduk Tarakan menggunakan digital ID. Saya harap. Karena persyaratan digital ID itu punya smartphone. Kedepatnya yang jelas gini intinya, dia punya smartphone, smartphone yang jelas dia sudah merekam data geometrik ya, sudah merekam geometrik, nanti otomatis diproses, nanti ada tanda tangan digital nanti. Jadi nanti tampil digital ID-nya plus tanda tangannya, sudah tersimpan di smartphone masing-masing. Jadi Dapak Kondo melaporkan. 03 Tarakan Timur, 04 Tarakan Utara.